Rangka utama material Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO berhasil terpasang pada Senin 31 Oktober 2022 dini hari oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang. Kepala Dinas PUPR Eka Yulisda menyatakan bahwa dari beberapa proses pengerjaan lifting rangka utama merupakan pelaksanaan terberat. Saat ini kami sudah terhubung dengan reporter dari Banjarmasinpos, ada rekan M. Rahmadi yang akan menginformasikan terkait pengerjaan JPO di sana. Silahkan rekan. Oke rekan Deo dan juga Tribuner, dapat saya laporkan. Tadi malam tepatnya pukul 1 dini hari setelah dikerjakan proses lifting rangka utama Jembatan Penyeberangan Orang di Jalan Ahmad Yadu, Kilometer 34, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Nah, dari pantauan di lapangan, proses lifting rangka utama JPO tersebut berjalan lancar, di mana pelaksananya menggunakan dua truk jenis kren dan informasi pengajiannya sendiri kurang lebih satu jam. Nah, selama proses rangka utama JPO tersebut juga dilakukan penutupan arus di sepanjang Jalan Ahmad Yadu, tepatnya di sekitar lokasi proyek pembangunan. Penutupan jalan sendiri pun disertai dengan kealian arus terungkas, selesai bila pengundaran dari arah Kota Banjarmasin menuju Kota Malta Pura itu dialihkan arusnya menuju Jalan Panglima Batu. Nah, sementara dari arus sebaliknya itu dialihkan dari Jalan Kota Malta Pura. Untuk proyek pembangunan jembatan penduduk sendiri, nantinya akan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2002 ini, tepatnya pada akhir Desember. Sementara untuk biaya pembangunan jembatan penduduk sendiri, biaya hampir 5 miliar. Nah, maaf tadi saya sempat juga mewawancari Kepala Dinas PUPR Kota Banjarbaru, di mana setelah pemasangan rangka utama ini, selanjutnya hanya tinggal pemasangan lengkap, yaitu penghubung jembatan. Dan diperkirakan proyek pembangunan jembatan penduduk sendiri akan selesai pada tepat waktu. Mungkin itu yang saya jawabkan, ya. Baik, terima kasih Rekian Rahmadi untuk informasi Anda. Dan Tribuners, reporter kami juga sudah mendapatkan keterangan dari Kepala Dinas PUPR EK, Yulisda, berikut liputan lengkapnya. Wiktin malam ini, ini sudah berapa persen, bro, progresnya? Sudah 80 persen lebih lah, kayak gitu ya. Kita minta dukungannya, Alhamdulillah. Sini sudah duduk ya, tinggal merapikan aja sedikit lagi. Jadi ini yang terberat menurut saya. Jadi kita sudah bisa lalui malam ini, Alhamdulillah. 90 persen ada, bu, ketika wiktin di Suri Dalar? Mungkin ya, kurang lebih mungkin Pak Adi nanti yang bisa mengambilkan hitungannya. Tapi kemarin waktu yang barang itu sudah datang semua sudah di 80. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!